Kurang lebih 64 orang, itu pun masih kemungkinan besar masih bertambah. Hari ini sebetulnya bahwa pertama kita meminta salinan BAP. Nah Alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima, cuma untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini. Karena harus ada disposisi dulu dari pimpinan, kemudian waktunya juga memang kebetulan ini kan sudah di luar jam dinas. Kemudian yang kedua, ada perubahan surat puasa dan penambahan. Jadi perubahannya itu karena adanya penambahan. Penambahan yang jumlahnya banyak, itu menjadi lebih besar, membelkat jumlah daripada penerima puasa atau PH yang akan mendampingi daripada salun klien kami. Nah itu pun dilaksanakannya insya Allah besok. Jadi kami mungkin besok berwakilan dari kami, beberapa orang saja datang ke takti untuk membinta tanda tangan daripada salun klien kami. Setelah ditanda tangan, maka resmilah dia menjadi klien kami. Kemudian yang selanjutnya, penangguhan penahanan. Itu karena merupakan hak daripada tersangka, maka kita punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Dan itu pun akan diajukan besok. Jadi hari ini kita sudah berbicara banyak dengan pihak yang berwenang. Mekanismenya seperti apa, itu sudah disampaikan. Kalau boleh tahu ini tadi ada tambahan tim kosong kembali tambahan pengacara yang akan membela PHG ini, kalau boleh tahu jumlahnya total keseluruhan jadi berapa ya Pak? Kurang lebih 64 orang. Itu pun masih kemungkinan besar, masih bertambah. Ini menunjukkan bahwa memang antusias dari rekan-rekan semua ini sangat tinggi. Sangat tinggi dan peduli terhadap kasus yang berkembang ini. Itu saja rekan-rekan, maaf. Alasannya Pak untuk penangguhan sendiri, kenapa kan memang PHG tidak bersalah kemarin mengaku atau bagaimana Pak? Begini saja, nanti itu semua kita akan memberikan penjelasan setelah ada penjelasan dari pihak yang berwenang tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan kami. Jadi biar kami tidak salah menyampaikan, biar ini semua clear. Kalau boleh tahu besok berapa Pak? Terima kasih perwakilan. Kurang lebih dari jam 8 sampai jam 2. Jam kerja ya Pak? Ya jam kerja lah ya. Itu saja. Sementara terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi kami atas nama rekan-rekan tim pengacara yang memohon maaf kalau rekan-rekan semua dari media menunggu begitu lama. Terima kasih. Pak izin Pak, nama langkah Pak? Nama saya Muhtar Efeni. Kalau disebutkan terlalu... Saya pembicara Muhtar Efeni, kemudian Bapak... Muhammad Imanullah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.